Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih menyambung membahas tentang pertanyaan forum di Mathematical Analysis of Recursive Algorithm. Sekarang kita akan membahas pertanyaan dari Fajar. Ini rasanya selalu ditanyakan di forum minggu kemarin, minggu kemarin lagi. Ada nggak sih cara cepatnya? Mungkin karena biasanya ini mikirnya kalau tes, kalau ujian atau kalau kuis, itu kan waktunya terbatas. Cara cepat seperti jawaban saya masih sama. Kalau kalian sering latihan, terbiasa membaca pola, jadinya akan lebih cepat. Terutama misalnya kalian harus punya kemampuan ini, yang ketika dikasih algoritma, kemudian cari basic operation-nya, setelah itu minimal memahami algoritma. Kalau kalian banyak latihan, pasti kalian memahami algoritmanya juga jadi lebih cepat. Jadi lebih cepat juga dapat basic operation-nya. Kemudian ini juga ketika, kalau kalian pakai yang substitusi dari recurrence, kalian punya persamaan recurrence, kemudian kalian menyelesaikannya untuk mendapatkan kompleksitas, pakai metode substitusi salah satunya. Substitusi itu kan nanti disubstitusi, 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 kemudian kalian harus membuat satu persamaan umum yang pakai I. Ketika melihat beberapa, setelah kita tracing, kita tulis ketika di substitusi pertama, substitusi kedua, substitusi ketiga, makin cepat kalian bisa lihat polanya, ini berarti I-nya berapa sih? 2I, atau I kuadrat, atau I pangkat 3, atau 3 pangkat I. Makin cepat kalian bisa menemukan polanya, itu kan makin cepat juga menyelesaikannya. Kecepatan melihat pola itu, itu berkat latihan. Nggak bisa diapa-apain, kalau itu mah ya harus latihan. Bisa juga jadinya, kalau sering latihan, ini kayaknya saya pernah nih, ngerjain pola yang kayak gini, yang mirip, tinggal nambahin sedikit, atau mengurangi sedikit. Namun tentu saja, sebenarnya ada sih, ketika misalnya pola-polanya itu sudah terlalu sulit, sebenarnya kita bisa, ada kasus di mana kita bisa skip bagian itu, karena nanti akhirnya itu akan diabaikan juga. Kalau misalnya pertanyaannya hanya, kompleksitas waktunya berapa sih? Itu ada sesuatu yang bisa kita skip. Ini saya kasih satu contoh, contoh lain. Jadi sudah ada nih ceritanya, recurrence-nya itu, Tn sama dengan Tn-1 plus n-1, dengan basis yang paling kiri, T1 sama dengan 2. Jadi kalau kita tulis, kita ini pakai T ya, jadi kita nggak tahu nih T, apakah multiplication, apakah summation, atau division, dan lain-lain. Ini sebentar. Oke, kita tuliskan yang standarnya. Kita pengen lihat domain dari basisnya. Kita lihat aja nih, domain basisnya ketika n-nya sama dengan 1. Jadi ini n sama dengan 1. Nah berapa? Dua katanya. Nah kemudian ketika n-nya lebih dari 1 berarti kan ya, itu adalah Tn. Eh, sorry. Tn-1 ya. Sebentar. Ini berarti Tn-1. Tn-nya kan udahnya di sebelah kiri. Tn-1 plus n-1. Plus n-1. Oke. Ini bentuk baru ya, biasanya kan plus 1, plus 2 gitu ya. Nah ini plus n-1 gitu ya. Bisa aja gitu ya. Oke. Terus gimana caranya? Caranya adalah kita mau pakai substitusi misalnya. Berarti Tn-1, kita substitusi yang recurrence-nya ya. n-1. Oke. Nah yang kita punya apa? Yang kita punya adalah ini ya. Saya mau substitusi yang ini ya. Oh, saya tulis. Sorry. Ketinggalan. Tn. Si Tn-nya ketinggalan ya. Tn sama dengan. Itu ya. Tn-1 plus n-1. Nah saya pengen substitusi itu. Siapa? Substitusikan si Tn-1-nya gitu ya. Tn-1-nya bisa disubstitusi jadi apa? Oke. Kita lihat rumusnya Tn gitu ya. Kita nyontek rumusnya Tn. Nah si Tn itu kan ini ya. Jadi kalau n-nya diganti n-1 ya tinggal diganti aja. Ini n-nya n-1. Nah jangan lupa ini ada n lagi gitu. Itu juga harus diganti jadi n-1. Oke. Jadi Tn-1 sama dengan kenapa jadi hijau. Tn-1 sama dengan ini ya. T T N-1 mungkin sebentar ya. Saya ganti warna gitu. Supaya lebih jelas. Benar ya. Saya kasih warna. Hijau deh boleh deh. Yang N-1-nya ya. Jadi ini saya ganti nih. N-1. Tn-1 gitu ya. Kemudian apa? Itu kan masih ada minus 1. Nah terus ditambah N-1 gitu ya. Karena itunya N kan. N-1. Kemudian minus 1. Oke. Gitu ya. Warna-warni. Tn-1 nya itu sama dengan coba Tn-2 kemudian plus N-2. Gitu ya. Jadi coba kita pakai highlight lagi. Jadi si Tn-1 yang ini ya itu kita bisa substitusi nilainya menjadi yang ini. gitu. Oke. Coba kita substitusi. Berarti T ini Tn ya. Tn sama dengan Tn-2 plus N minus 2 gitu ya. Ini kan Tn-1 ini ya. Baru sampai Tn-1. Ini nah segini. Kemudian masih ada plus N-1 gitu ya. Jadi Tn-nya itu sama dengan Tn-2 plus 2N minus 3 gitu. Gitu ya. Nah kemudian saya masih belum dapat polanya nih gitu ya. Saya mau coba kita ambil yang Tn ya. Berarti pola pertama yang ini. Pola kedua yang ini. Saya masih nggak tahu nih polanya apa gitu ya. Makanya kita substitusikan lagi saja. Kita substitusikan yang mana? Yang eh salah kan. Yang ini kita kasih luar. Ini yang Tn minus 2. Tadi kan Tn minus 1 ya. Sekarang Tn minus 2 nya kita substitusikan. Berarti gini substitusikan Tn-2 Tn-2 gitu ya. Sama dengan yang ini ya. Diganti ya. Jadi n-2 ya. T. T. Ini yang hijau ini ya. Sekarang saya gantinya jadi warna biru nih. N minus 2 terus minus 1 ditambah yang birunya saya ganti lagi. Ini ya. Ini saya ganti jadi N minus 1 eh N minus 2 sorry. N minus 2 kemudian minus 1. Gitu. Jadi kita akan dapat bahwa Tn minus 2 nya sama dengan Tn minus 3 plus N minus 3 gitu ya. Jadi saya dapat nih yang saya highlight biru. Ini sama tuh ya. Yang ini gitu ya. Itu sama dengan ini. Bisa kita substitusi gitu ya. Oke. Jadi Tn nya saya substitusi nih ya. Yang biru itu T N minus 3 plus N minus 3 coba saya ini ya sama ya. Kemudian masih ada 2N minus 3 ya. Berarti Tn nya sama dengan T N minus 3 plus 3N minus 6. Gitu kan ya. Ini saya kasih. Ini adalah pola ketiga. Nah. Nah. Kayaknya cukup nih tiga pola aja. Kayaknya sih udah dapet nih polanya gitu ya. Oke. Kita buat polanya. Oke. Dari yang tiga itu maka Tn sama dengan coba yang kita perhatikan adalah saya kasih jauh ya. Ini lihat nih. Ini yang di kotak ya. Ini 1. Terus dia berubah jadi disini 2. Terus berubah lagi disini jadi 3. Oke. Berarti 1, 2, 3 itu bisa kita ganti jadi I. Nah. Kemudian disini juga ada 2. Nah. Disini kan sebenarnya 1 kali N ya. Terus disini ada 3. Jadi sama. Nah. Kemudian ini agak beda. Ini ada 1. Ada 3. Kemudian ada 6. Ini yang harus kita utakatik gitu sebenarnya. Tapi kalau misalnya saya tulis dulu ya. Yang ini ya. Jadi kan yang ini kan kalau ini gampang ya ditebaknya yang saya sudah beri hijau 2 yang pertama. Oh ini berarti N minus I ditambah I kali N gitu. Kan gitu. Sama-sama ini kan ya sama ya. ini 3, ini 3, ini 2, ini 2, ini 1, ini 1 ya. Jadi pada saat I-nya ini adalah pada saat I-nya sama dengan 1 ini pada saat I-nya sama dengan 2 ini pada saat I-nya sama dengan 3 kan kita lagi tracing. Kita coba nih kalau I-nya sama dengan 1 kalau I-nya sama dengan 2 kalau I-nya sama dengan 3 I-nya sama dengan 4 kalau masih belum ketemu polanya I sama dengan 5 dan seterusnya. Oke. Nah. kecepatan melihat pola ini yang ditentukan oleh latihan kalian sebenarnya. Nah sekarang misalnya ya ini kan ada 1, 3, 6 misalnya aduh susah nih apa ya ini pada saat I-nya 3 dia 6 oh berarti 3 kali 2 mungkin gitu. I kali 2 gitu. Tapi kan pada saat di sini I kali 2 enggak I kali 2 jadi 4 gitu. Ini 1 misalnya kalian tidak ada waktu untuk mencari pola itu gitu. Nah karena ini hanya konstanta kalau kalian lihat kan 1, 3, 6 tidak ada hubungannya sama N tidak ada hubungannya sama I gitu ya. Itu kan hanya konstanta aja bisa 6, 3, 10, 12 maka sebenarnya kita bisa ganti dia sebagai C aja gitu. Konstanta C gitu. Ya biar cepat gitu ya. Misalnya kita waktunya terbatas gitu. Kita ganti saja jadi C gitu ya. Minus C gitu ya. Ininya plus minus lah. Plus minus C lah ya. Biasanya kalau apa kalau saya biasanya tulisnya plus aja gitu. Karena C nya berarti isinya minus sesuatu gitu ya. Jadi dibikin gampang aja. Tapi kalau kalian mau nulis minus C juga enggak masalah ya. Pokoknya dia minus sesuatu gitu ya. Atau saya ikutin itu aja lah ya. Biar kalian enggak bingung. Karena disitunya minus gitu ya. Jadi minus 1 konstanta entah itu berapa gitu ya. Gitu loh. Jadi si C ini isinya pokoknya konstanta aja. Oke. Ya ingat ya. Kenapa saya bisa mengabaikan konstanta? Karena dia pasti to akan dibuang juga ketika di kompleksitas. Masih ingat kalau misalnya saya punya order misalnya ya. N kuadrat ditambah N pangkat 3 misalnya ditambah 5 gitu ya. Atau 10 atau bahkan 150 gitu ya. Maka yang saya ambil hanya yang order tertinggi saja kan ya. Ini dibuang. Ini dibuang gitu. Jadi kalau konstanta itu pasti dibuang. Sementara kalau ada N ada I itu kita belum bisa buang. Karena kita belum tahu nih nanti wujudnya bakal jadi N pangkat berapa atau berapa pangkat N gitu. Kita enggak tahu. Jadi makanya harus kita hitung. Sementara kalau konstanta itu pasti dibuang. Jadi kita bisa mengabaikan itu. Itu salah satu apa trik cara cepat gitu ya. Nah oke nah itu kita lanjutkan. Sama dengan eh stop ya. Udah sampai sini aja. Sampai sini aja. Ini adalah apa namanya general apa namanya pola umum gitu ya. Bentuk umum dari persamaan recurrence yang kita miliki. Nah sekarang ingat setelah itu kita harus cari kapan I-nya berhenti gitu kan ya. Jadi kan ini kan iterasi yang pertama I-nya 1 kemudian I-nya 2 kemudian I-nya 3 gitu ya. Memperlihatkan dia iterasi keberapa. Nah pada saat I sama dengan berapa dia berhenti. Nah kita lihat domain basis. Berarti kan domain basisnya berapa? Satu kan ya. Nah berarti kita harus buat supaya innya yang ada kan ini ya. Dia jadi berhenti gitu. Kapan dia berhenti? Pada saat T1 kan dia berhenti gitu ya. Jadi TN kapan TN itu berhenti? Pada saat T1 gitu. Nah bagaimana caranya kita membuat dia jadi T1 gitu ya. Berarti I-nya kita buat karena N-I bagaimana caranya supaya 1 berarti I-nya sama dengan N-1 gitu kan ya. Jadi I sama dengan N-1 sehingga kalau I sama dengan N-1 maka TN-nya itu sama dengan T TN- N-1 ya. I-nya ya. N-1 gitu ya. Oke. Plus I-nya saya ganti lagi jadi N-1 dikali N-C gitu. Berarti TN sama dengan T1 kan N-N plus 1 gitu ya. Ditambah ini ya. N N-1 gitu ya. Nanti aja lah ya dibukanya. Kemudian N-C. Nah T1-nya berapa? T1-nya adalah ini kan 2 gitu ya. 2 ditambah ini saya buka ya. N kuadrat minus N minus C gitu. Nah kalau saya urutkan berdasarkan ordernya berarti N kuadrat TN-nya itu sama dengan N kuadrat minus N nah ini kan C itu kan konstanta 2 juga konstanta maka saya akan gabung dia menjadi konstanta. Tapi saya nggak tahu nih C-nya kan bisa 1 gitu ya. Kalau 1 kan berarti jadinya positif gitu nantinya ya. Plus sesuatu. Bisa juga negatif. Maka saya nggak tahu nih pokoknya bisa plus bisa minus gitu. Ya si konstantanya ini ya. Jadi konstanta ditambahkan dengan 2 kan hasilnya suatu konstanta lain gitu ya. Kita bisa pakai dia misalnya Anda mau pakai C1 terus ini jadi C2 juga boleh aja. Nah makanya kita sudah dapat ini gitu. Ketika kita sudah dapat ini yaudah kita sudah bisa bilang bahwa dia adalah cukup gini. Nah gitu ya mudah-mudahan kelihatan. Jadi yang diambil hanyalah order yang terbesarnya yaitu N kuadrat gitu ya. Ini ya kelas efisiensinya. Kelas efisiensinya N kuadrat maka ini kebetulan nggak ada ini ya. Nggak ada apa. Di depannya nggak ada pengalinya gitu ya. Jadi teta-nya adalah notasi asimptotiknya adalah teta dia masuk ke teta big teta N kuadrat. Begitu ya. Itu kira-kira salah satu trik. Kalau misalnya kita merasa kesusahan untuk mendapatkan si konstanta ini gitu ya. Ketika mencari kompleksitas algoritma gitu ya. Kecuali pertanyaannya memang apa yang ditanya itu bukan kompleksitas algoritmanya eh kompleksitas waktunya tapi yang ditanya misalnya CN-nya gitu. Saya benar-benar nanya TN-nya apa TN-nya berapa C ini harus sebisa mungkin harus kalian pikirkan polanya seperti apa. Tapi kalau yang ditanya kompleksitas waktunya saja sebenarnya cukup cukup seperti ini. Oke demikian mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan ya selamat pagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa